Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya mau bikin video ringan aja tentang dawir sebenarnya yang enggak semua apa itu dawir, yang baik juga ada saya juga akrab dengan pahlawi yang mulai tobat juga ada tapi gini loh kita dari sisi yang kita aja saya anggap Bani Sailendra aja lah kalau di bumi ya susah nantinya kenapa perilaku dawir itu kita ladeni masalahnya kalau kita beramal itu enggak punya skala prioritas gitu loh padahal Nabi kan memberi banyak petunjuk contoh aja lah Nabi memberi tahu amalan yang tidak akan putus kalau kita meninggal satu anak yang soleh dua amal jariah amal jariahnya dibelanjakan ke barang yang gunanya tetap bermanfaat bagi umat walaupun kita sudah enggak ada maksudnya kan begitu ketiga itu ilmu yang bermanfaat sudah dikasih petunjuk itu kita ngingoni uang dawir yang bodoh siapa kan kita misalnya kita punya rejeki berlebih ya terus mengangkat anak yang pintar anaknya kamu sekolahin sampai dokter misalnya karena pintar ilmunya bermanfaat sampai akhir jaman lah karena dia berbakti dia membantu orang lain lagi pahalamu itu enggak cuma double triple tapi eksponensial lah kamu malah milih ngingoni balawin dawir itu yang yang bodoh siapa jadinya sekarang ini banyak anak kos yang kesulitan SPP SPP melonjak tinggi yang kesulitan bayar kos kalau kalian bantu mereka pada saat mereka jadi orang yang berhasil insya Allah pasti bantu orang lain bantulah orang-orang yang seperti itu kalian bayar tiket orang salawatan buat apa salawat sendiri aja bisa kalau enggak sederhana sama yang satu RT aja bisa mendingan uangnya ngingoni buat fakir miskin anak yatim piatu orang Rasulullah aja dawoh kalau posisi orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah itu nanti di surga jaraknya cuma antara jari telunduk dengan jari tengah kenapa yang dalil kayak gitu malah enggak enggak apa enggak kalian terapkan gitu loh ya kalau saya memang jujuran ya diantara teman-teman yang non muslim itu muslim itu sering diolok-olok karena tidak membuat prioritas dalam beramal gitu loh terus mungkin bayanginnya biar terhindar dengan siksa neraka terus secepatnya masuk surga kali padahal kita kan ya turun ke bumi diperintah jadi kalifah di muka bumi biar bumi itu seakan-akan surga tempat kita hidup gitu loh jangan ngarepin surga telah mati buat aja bumi ini surga tempat kita hidup sama-sama sejahtera gitu jadi itu teman-teman kalau mau beramal itu ya jangan mikir pahalanya kita nyari di daulok tapi pikirkan juga biaya yang kalian keluarkan itu manfaat yang didapatkan bukan oleh kalian loh manfaat yang didapatkan oleh siapa yang siapa yang menjadi penerima amal kalian gitu loh banyak loh peluang kita banyak banget misalnya kalian membantu proyek-proyek open source gitu akhirnya anak-anak kan bisa menggunakan software gak perlu bayar itu udah membantu orang sekolah daripada membayar habib dawir kan ke situ mending besok-besok kalau ada habib dawir suruh pulang ya lah kalian beramal tuh cari informasi sana-sini aja lah mau dali peternak kambing kek jelas itu pahalanya masalah ikhlas bantu anak sekolah yang kesulitan wah apalagi kalau kalian dapat yang pinter wah rejeki nomplok itu kalau sampai bisa mengangkat anak hebat nabi itu mencontohi mengangkat anak loh Zahid itu kan anak angkat nabi yang dilarang itu bukan mengangkat anak menasabkan ke nabi waktu Zahid dibuat bin Muhammad itu kan dilarang oleh oleh Allah nabi sendiri anak angkat siapa diangkat oleh oke pamannya oke ya ibu talib tapi juga diangkat oleh ibunya kan ibu angkat kan Fatimah binti Asad tuh bagaimana perlakuan nabi terhadap Fatimah binti Asad di dunia ini tidak ada wanita yang perlakuan nabi itu lebih baik daripada perlakuan nabi terhadap ibunya ini umi angkatnya Fatimah binti Asad kalian baca-bacalah bagaimana nabi menguburkannya sampai seperti itu itu kan caking sayangnya nabi ke ibu angkatnya kalau dalam cerita luar sehari-hari banyak tuh Steve Jobs itu anak angkat sayangnya ke ibu angkatnya luar biasa Larry Ellison J.O nya Oracle itu juga anak angkat sayangnya ke orang tua angkatnya luar biasa jadi itu aja teman-teman ya kalau beramal pertimbangkan antara apa yang kalian keluarkan dan apa manfaatnya buat penerima amal itu kan gak harus person-person kalian nyumbang ke organisasi amal loh kalian nyumbang ke apa ke ke yayasan yang melestarikan harimau Sumatera aja udah pasti berpahala kok kita kalifah di muka bumi kalau kita gagal melindungi harimau Sumatera dan baru-baru ini kan ada berita harimau Jawa terlacak tuh gimana mengelindungi rakyat Indonesia yang 270 juta melindungi binatangnya cuma berapa gelintir gak sampai 500 gelintir aja kita gak sanggup memelindungi sosokan melindungi rakyat Indonesia yang 270 juta ya gitu kalau beramal sekali lagi perhitungkan manfaatnya jangan bikin pahalanya pahalanya itu urusan Allah pikirkan manfaatnya aja selama kita hidup di dunia itu makin panjang manfaatnya insya Allah makin mengalir pahalanya ke kalian saya sih gak bisa janjiin pahalanya berapa bukan saya yang berwenang tapi insya Allah Allah Tuhan maha adil kalau Tuhan kita yang Rahman dan Rohim itu kalau menghukum ya cuma sesuai kadar dosanya aja maksudnya gak percaya ada hukuman sampai berapa ribu tahun untuk kecalaan yang kecil itu menggambarkan Tuhan sebagai antagonis tapi kalau yang gambarin kamu misalnya ngasih makan fakir miskin lagi kelaparan kamu dimasukin surga setara 10 tahun gitu ya saya percaya aja itu artinya Tuhan seneng kalau semarah-marahnya Tuhan kalian ya tetap sifat maha adilnya gak berkurang kok ya dihukumnya ya sesuai dosa kalian itu pun kalau gak sempat tobat tapi Tuhan gak nyari-nyari alasan lah masukin kalian ke neraka namanya Rahman dan Rohim yakin sifat itu kan tiap hari kita bismillahirrahmanirrahim jangan gambarkan Tuhan yang kejam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh